Nama Burhanuddin, di Maburhanuddin itu baru jadi ayah ditulis oleh Ibn Al-Qayyum sebuah kitab Supaya dia jadi ayah yang baik maka tulis kitab ini Kitab ini belum tulis buru-buru untuk anaknya supaya segera dibaca cuma satu malam Dan tebalnya cuma enam ratusan halaman Nah maaf nih ulama lagi iseng Lagi iseng cuma dapat enam ratus halaman Kalau kita iseng-iseng paling jadi status di Facebook Itu juga stres kalau gak ada yang komen ya Dijafri satu-satu, tolong dong like dong Nah ini beda Di bab 16 Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, bulahan jiwanya, buah hatinya Di dunia dan akhirat karena tiga hal Satu, cuek Hati-hati pak Cuek sama anak Ya anak itu punya rumus Kacang itu gurih, dikacangin perih Makanya hati-hati Yang kedua, tidak mendidik adab Yang ketiga, memfasilitasi syahwat anak Tahu yang dimaksud memfasilitasi? Syahwat anak? Anak nangis sedikit Ini, 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 upi-dipi Ini, 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 bobo-boy Anak butuh dipeluk yang kita kasih handphone Udah gede, baru kita bilang Ustaz, kenapa sih anak saya main handphone terus Yang ngasih siapa? Yang isi kupusannya siapa? Kenapa protes? Kita yang ngasih, kita yang protes Nah ini Maka di ujung kalimatnya Beliau mengatakan Jika ada amati kerusakan pada anak-anak Pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah Jadi ayah lah tertuduh pertama Sesuai dengan hadis nabi Laki-laki itu kepala bagi keluarga Dan di akhirat dia dihisap Pelakuannya sama keluarganya Jadi yang dihisap itu bapak Makanya kenapa di akhirat Kalau ada anak bermasalah Bapak yang ditanya Dan bapak kita sebagai laki-laki Gak bisa ditanya Allah Tiba-tiba ngeles Tak dulu ya Allah Saya tanya istri saya dulu Kira-kira istri saya dihisap Dimana yang gak bisa